SMK Pusat Kebulan merupakan program pembangunan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu dalam peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang akhirnya menjadi SMK rujukan yang dapat menjadi rujukan dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya. Di tahun ini, kami SMK Negeri Satu Kandemar berkomitmen untuk menjadi SMK Pusat Kebulan. Saya Atus Rono, Kepala SMK Negeri Satu Kandemar, dan ini sekolah kami. SMK Negeri Satu Kandemar memiliki 7 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang kami ajukan sebagai pusat kemudian adalah kompetensi keahlian merkayasa perangkat peningkatan. Analisis kondisi SMK Negeri Satu Kandemar telah sesuai dengan paket superlink MAP di SMK dengan IDU Kandemar. Roadmap Teaching Factory Kompetensi Keahlian Merkayasa Perangkat Gunan 1 Tahun 2022 Pelatihan M Supervisi di Tahun 2022, RBL SMK Negeri Satu Kandemar telah melakukan MOU dengan IDUKA GAMLAP. Kegiatan di Tahun 2022 bersama dengan IDUKA GAMLAP memulai TIVA di bidang web development. Guru dan peserta didik mengikuti pelatihan dari IDUKA. Peserta didik memulai pengerjakan proyek pilot pertama dari IDUKA. 2. Tahun 2023 Kegiatan di Tahun 2023, Pembenahan Sarana dan Prasarana Bengkel Berstandar Industri. Pelatihan lanjutan untuk guru sebagai pendamping di sekolah oleh IDUKA. Implementasi pendampingan guru pada siswa dengan pengawasan dari IDUKA. 3. Tahun 2024 Kegiatan di Tahun 2024, Proses Produksi berjalan 100% dengan didampingi supervisi dari IDUKA dan pendamping dari sekolah. Tahun 2025, Kegiatan di Tahun 2025, mengerjakan proyek aplikasi dari pihak IDUKA dan pihak ketiga. Sistem pembagian hasil dengan IDUKA, prosentase berhasil 5% sampai 10% untuk IDUKA. Sampai jumpa!